Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua ni'mat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang Kesempatan untuk bisa mengaji dan juga belajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Pada Majelis Channel Youtube Taman Surga Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengucapkan kalimatul tahmid Sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua ni'mat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selanjutnya mari kita bersulawat kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yang memiliki syafaat yang agung, yang sangat kita tunggu baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Allahumma amin Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallam Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallam Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat majelis taman surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang sangat istimewa ini Kami ingin menyampaikan kepada semua sahabat taman surga Untuk mari membaca zikir ini bersama-sama setelah selesai melaksanakan sholat maghrib Insya Allah dengan izin beliau Dengan izin Allah Biiznillah Kita akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan dibanjiri kebaikan Dan kita akan diangkat derajatnya Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Ucapkanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi Wayumitu wahu ala kulli syai'in qadir Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Zat yang Maha Esa Tiada sekutu baginya Baginya kerajaan dan baginya segala puji Dialah zat maha menghidupkan dan mematikan Dia selamanya akan hidup dan tidak akan mati Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Di dalam kitab al-adhkar disebutkan Bahwa barang siapa yang membaca doa atau zikir ini Ketika pagi dan sore Maka ia akan diberikan pahala sebesar 10 kebaikan Selain itu juga akan dihapus 10 kejelekan Serta orang yang membaca akan diangkat kebaikannya Sampai 10 derajat Juga akan senantiasa dilindungi dari segala kudaan syaitan Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita lanjutkan membaca doa ini bersama-sama Kami sampaikan kepada sahabat Taman Surga Bahwa pada deskripsi video ini Kami menyertakan sebuah link Yang kalau Anda klik nanti akan terhubung Ke channel Youtube yang bernama Al-Fatih Channel Jadi Al-Fatih Channel merupakan situs Youtube resmi Yang dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Gufron Channel ini berisi tentang video Yang kontennya tentang ceramah keagamaan terbaru Kajian doa di Kir Sulawat Serta wirid yang belum kita bahas di Majelis Taman Surga Oleh karena itu kepada sahabat semua Yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat Yang insya Allah bermanfaat Silahkan klik link yang ada pada deskripsi Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Al-Fatih Channel Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas subscribe Anda Dengan berjuta-juta kebaikan Dan juga mengabulkan semua doa dan hajat Anda Sekeluarga Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Disebutkan juga di dalam sebuah hadis Bahwa baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa Yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi Setiap hari sebanyak seratus kali Maka baginya Sama dengan memerdekakan Sepuluh budak Dan dicatat baginya Seratus kebaikan Serta dihapus darinya Seratus keburukan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan Allah Jadi barang siapa Yang mau membaca tikir ini Setiap harinya Sebanyak seratus kali Jadi mengucapkan tikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi Wayumitu wahu ala kulli syai'in qadir Dibaca sebanyak seratus kali setiap hari Maka insya Allah Akan mendapatkan pahala Yaitu sama dengan memerdekakan Sepuluh budak Serta dicatat seratus kebaikan Serta dihapus darinya Seratus keburukan Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Tikir ini tidak begitu panjang Mudah dihafalkan insya Allah Asal ada niat Asal kita mengharapkan rindunya Allah Maka insya Allah Kita akan diberikan kemudahan Dalam menghafalkannya Sahabat yang dimuliakan Allah Ucapkanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi Wayumitu wahu ala kulli syai'in qadir Perbanyak membaca dikir ini Sebanyak yang kita bisa Kalau memang belum bisa membaca setiap hari seratus kali Ya paling tidak setiap hari sholat atau setiap ada kesempatan dibaca tiga kali atau satu kali Allah itu menyukai amalan meskipun sedikit tetapi dilakukan secara istiqomah Istiqomah itu artinya adalah rutin berkesinambungan terus-menerus dilakukan setiap hari Nah begitu ya sahabat taman surga Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita Dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan juga kekhilafan dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati